Diduga mengebut dan kejar lampu hijau, dua mobil di Medan Sumatera Utara bertabrakan. Satu mobil yang hendak belok terbalik setelah ditabrak dari belakang oleh mobil yang melaju kencang. Dua unit mobil minibus terlibat laka lantas di persimpangan jalan Arifai Medan Sumatera Utara Sabtu siang. Sejumlah petugas satuan lalu lintas Polrestabes Medan dibantu dengan warga langsung mengevakuasi mobil minibus silver yang terbalik dan mengalami kerusakan parah. Kecelakaan bermula saat dua unit mobil sama-sama melaju dari arah jalan Sudirman. Kemudian mobil minibus silver yang hendak berbelok ke arah jalan Arifai ditabrak dari belakang oleh mobil MPV hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi. Akibatnya mobil terbalik dan mengalami kerusakan parah. Beruntung pengemudi MPV silver selamat dan tidak ada korban jiwa. Kedua mobil Kijang ini sama-sama satu arah. Jadi mobil ini, mobil 194 BP ini memutar balik, memutar arah, yaitu berada ke kanan jalan Arifai. Selanjutnya mobil 1890 yang sudah berada di kantor itu menambrak dari belakang. Dalam hal ini tidak ada korban jiwa. Banyak mobil ini terbalik. Kedua mobil yang terlibat laka lantas sudah dibawa ke saat lantas Porrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Rituan Nasution, Ainews melaporkan.